Halo assalamualaikum, salam kepo, salam explore, kali ini Miss Kepo, Kepo terhadap aplikasi bernyanyi small, bagaimana cara membuat efek video sendiri, untuk membuatnya, kita harus punya aplikasi lain yang namanya style studio, nanti kalau sudah kita buka, disitu ada kita temui deretan-deretan warna, warna-warna itu mewakili segmentasi yang ada di dalam sebuah lagu, yang mulai dari intro, verse, prechorus, lalu chorus, balik lagi, biasanya ke verse, prechorus, bridge, lalu berakhir di outro, untuk diketahui, intro itu adalah pembukaan lagu, biasanya instrumen, beberapa menit, atau mungkin ada yang lama, lalu first, first itu adalah pembukaan isi lagu, kalau prechorus itu lebih menekankan tentang isi lagu tersebut, chorus itu adalah puncaknya, dari isi lagu tersebut, biasanya diulang pengucapannya, dan kalau disombok itu biasanya, partnya, part 1 dan 2 bareng, terus, kalau bridge itu, adalah bagian dimana akan terjadi perubahan, bisa saja perubahan nada, atau bisa juga, perubahan isi, lirik, nah, berakhir di outro, yaitu penutup dari lagu, oke, sekarang kita masuk ke style studio, lalu kita login, seperti kita mau masuk ke small, nah, disini ada audio effects, layout, video effects, dan transisi, dan beberapa warna sesuai segmen, yang ada di songbook lagu, kita pilih audio dulu, ini banyak nih audionya, ada indie, ada presence, stardust, canyon, secret agent, ini yang paling saya suka, tapi supaya aman, kita pilih super studio, dan tanpa di edit, artinya, ukurannya 50-50, nah, sekarang, loncat ke video effects dulu, kalau saya nih ya, ada pesan dari teman-teman, coba bikin efek yang bikin kita cantik, nah, ini agak susah, ini ada macam-macam nih, basic edits, let's see, warna-warna dasar, ada cahaya, ada partikel, cahayanya macam-macam nih, tinggal dipilih-pilih, satu-satu dicobain, yang mana yang paling pas sama yang kita inginkan, modif-modif sedemikian rupa, sampai menjadi sebuah efek yang tidak pernah ada di small juga boleh, ada partikel-partikel, dan film-artifaks, fotografik, bling, asep-asep, smoke, fog, dan, nah ini, saya pilih, classic, terus, pilih apa lagi ya, ini ada yang saya suka disini, cuman jangan sampai bikin yang serupa terus-menerus, jadi, harus dimodifikasi, nah, nah, lalu kita edit dulu, ini ada warna satu dan warna dua, ini warna dasarnya hijau ya, mau saya coba ganti jadi oranye, yang warna keduanya juga disamain aja, jadi oranye, nuansa orange, terus, ada, ukuran, ini kalau kita geser ke, kanan itu dia akan, mengecil ya, kalau ke kiri dia membesar, terus opacity, ini mau jelas apa enggak si oranye-nya, ini kita aturnya, untuk semua segmen nih, ada warna yang putih, itu artinya kita ngatur untuk semua segmen, nah, sekarang transisi, kita atur juga untuk semua segmen, jadi, lengkap atau tidak, di dalam sebuah songbook, si transisi, atau video efek ini, akan teraplikasi, nah, ini transisinya juga macam-macam, ini saya suka, ini vertical break, ini artinya semuanya nanti, bakal gitu, nah, sekarang ke layout, ini layout itu, kayak, mau, bagi dua, apa bagi empat, apa mau seperti ini, ini, half of mirrors, atau jiwa lima andala, banyak macam-macamnya, tinggal dipilih, kalau mau diatur semua segmennya sama, seperti itu, ya, satu macam aja, boleh, nah, cuma saya mau di bagian intronya, itu ada perbedaan, untuk layoutnya, saya pilih ini, nah, terus, di, precorusnya, kan yang paling sering ada di segmen itu, precorus, intro, precorus, corus, corus dan outro, saya pilih-pilih dulu untuk corus, precorus dan corus, corus itu biasanya kan kita nyanyinya bareng ya, part 1 dan 2, dan, ya, ref lah, bahasa Indonesia nya, eh, tetap bahasa Inggris ya, ref, terus nih, udah ya, corus udah, eh, apalagi ya, bridge, oke, first, ini kalau semuanya diisi dengan layout yang berbeda-beda juga boleh, bisa, cuman, dilihat nanti di songbooknya segmennya lengkap nggak, nah, kalau nggak lengkap kan nggak akan ke aplikasi, jadi mending full rata, sama semua, gitu, ya, harus beginilah, dipilih-pilih, dipilih-pilih terus, diutak-atik sampai dia, lucu gitu lah, nggak terlalu rame juga, kalau saya, nah, oke, ini udah, dianggap cukup ya, untuk audionya sudah, layout sudah, eh, video efek sudah, transisi sudah, nah, ini jalan ya, efek-efek yang tadi tuh, jalannya kayak gini nanti, nah, ada titik 3 di kanan bawah, kita klik, kita save, save dulu, kita, boleh di save dulu, atau mau langsung, habis boleh, kita kasih nama, ini kebetulan, namanya, udah bikin empat ya, jadi, LD04, nah, terus, kita masuk ke, text ya, boleh nulis, misalnya, old genre, nulis pop, rock, ini tuh, untuk lagu apa aja, atau mau ngetik, temen kita, atau group kita, setelah itu, mulai memilih, icon, mau apa, kayak gimana icon, nah, setelah itu, publish, nah, nanti akan masuk ke dalam, deretan video efek, di, kanal kita, begitu kita mau, bikin lagu, itu udah ada, si style ini, kita coba ya, bikin, lagu, dengan style, yang baru dibikin, nah, ini kita coba, bikin lagu, random aja dulu lagunya, saya pilih, part 1, bagian 1, nah, nah, wow, jadi bling bling, gini, itulah udah ada kan, efeknya LD, ke sombat, kita mulai, nah, udah jadi, nah, kira-kira nanti itu begini, jadinya, berarti efek jalan ya, cuman, ini gak tau di lagu ini, segmennya lengkap gak, kalau gak lengkap ya, mungkin hanya yang, di bagian intro, kayak corus, corus sama, outro aja yang, jalan, efeknya, ini, izinkanlah, izinkanlah, ku kecuk keningmu, aku kenal, sejarah perjalanan, selamat menikmati, jarum coklat jarum coklat kemarin engkau masih ada disini nah kalau untuk efek yang ini dipakai di lagu kemarin ini gak jalan si efek-efeknya karena segmentasi yang terbatas di songbook tersebut sayang kan ya kita udah bikin efek tapi tidak teraprikasitas karena di dalam songbooknya segmentnya tidak lengkap nah yang harus diperhatikan dari efek-efek itu adalah adanya atau tidak adanya tanda edit nah kalau di LDS classic ini ada tanda edit nah sedangkan di efek yang lain gak ada jadi patent harus begitu nah itu penyebabnya adalah karena pada saat kita mengedit di style studio itu ada pada saat kita mengedit ada tombol untuk on off nah kalau pas kita mengedit itu kita klik on berarti nanti ada tombol itu pensil gambar pensil untuk mengedit tapi kalau gak ada dari sananya berarti memang sudah tidak bisa dicoba ya seperti itulah kalau kita mau membuat efek video di small melalui aplikasi bantuan studio style semoga bermanfaat ya salam hangat dari Yodh Valeria salam kepo, salam explore bye bye assalamualaikum kepo channel selamat menikmati